selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu nasib dan hoki pada kesempatan yang baik ini, akan mengulas mengenai pengunci gaib energi dan aura kekayaan yaitu melalui 12 benda penarik rezeki menurut Primbon Jawa kuno dalam Primbon Jawa yang telah dititeni para leluhur kita, ada benda-benda yang dipercaya bisa menarik rezeki dari segala penjuru dan bisa membawa keberuntungan benda penarik rezeki tersebut digolongkan menjadi dua kelompok besar yaitu benda penarik rezeki yang memiliki tua atau kesaktian dan benda penarik rezeki yang hanya sekedar kepercayaan dari leluhur kita benda yang dianggap memiliki tua dan kesaktian mengandung suatu energi spiritual, yang adalah hodam di mana akan dapat membantu manusia dalam menarik energi ataupun aura kekayaan berikut ini adalah 7 benda bertuah yang dapat dipakai sebagai media penarik rezeki ampuh di mana akan mempermudah urusan manusia dalam mengumpulkan uang bagi yang sudah subscribe dan bunyikan tanda lonceng semoga Tuhan membalas kebaikan Anda terima kasih benda bertuah pertama yang sering dipakai sebagai benda penarik rezeki adalah uang asmak uang asmak adalah lembaran uang yang telah didoakan secara khusus oleh pakar ilmu spiritual kemudian uang tersebut dirajah dengan doa khusus untuk mendatangkan rezeki uang asmak berfungsi sebagai bibit kekayaan, pemanggil uang, magnet uang, pembuka jalan rezeki, pelarisan, dan keberuntungan cukup dengan menyimpan uang asmak sebagai pegangan bisnis usaha Anda akan dilimpahi banyak keberuntungan dan rezeki yang berlimpah akan datang dengan cara yang halal jika Anda adalah seorang pedagang jimat ini bisa dipakai sebagai penglaris sedangkan bagi Anda yang saat ini belum bekerja maka akan segera mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan cara penggunaannya pun sangat mudah Anda tidak perlu membaca amalan secara rutin tidak perlu berpuasa atau melakukan tirakat lainnya cukup dengan menyimpan uang asmak ini saja Anda sudah dapat merasakan khasiatnya yang luar biasa benda bertuah kedua yang dianggap sebagai benda penarik rezeki ampuh adalah bambu petuk benda bertuah yang satu ini terkenal sebagai pemanggil kekayaan melimpah tanpa batas selain itu juga memiliki harga atau mahar yang cukup fantastis secara fisik yang dimaksud dengan bambu petuk adalah bambu bertemu ruas atau bambu yang memiliki pertemuan ruas pada batangnya melalui proses penarikan ritual gaib yang berlangsung selama 11 hari 11 malam bambu petuk muncul sebagai benda bertuah yang memiliki bantuan seribu hodam bantuan dari hodam tersebut mampu menarik limpahan harta sekaligus berfungsi sebagai sarana penglarisan benda bertuah ketiga sebagai benda penarik rezeki ampuh adalah jimat kekayaan jimat kekayaan adalah sarana spiritual berupa jimat dari bahan khusus yang telah dirajah dan didoakan dengan cara tertentu sehingga jimat ini berfungsi sebagai penarik rezeki, pelancar usaha, dan pemanggil kekayaan dari segala arah fungsi ini menjadikan jimat kekayaan sebuah solusi mudah yang sangat cocok digunakan oleh para pelaku usaha pedagang, penyedia jasa, pegawai pemasaran dan semua orang yang sehari-harinya berkecimpung di berbagai profesi berkaitan dengan fungsi atau manfaatnya sebagai sarana penarik rezeki jimat kekayaan akan memudahkan segala urusan Anda dalam merintis dan mengelola usaha apabila Anda berasal dari kalangan profesional jimat kekayaan akan melipat gandakan peruntungan Anda dengan cara menarik simpati serta kepercayaan publik dan di saat bersamaan juga dapat membangun nama baik Anda bagi Anda yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai jimat kekayaan juga bermanfaat untuk mempercepat kenaikan pangkat atau jabatan serta melunakkan hati atasan benda bertuah keempat sebagai benda penarik kekayaan adalah cincin Sulaiman cincin Sulaiman merupakan cincin logam tahan karat berukir raja tertentu yang telah melewati serangkaian proses pemberkahan dan pengisian energi cincin ini bermanfaat untuk mendatangkan kelimpahan rezeki kewibawaan, kesuksesan, keberuntungan, dan kemudahan dalam segala usaha serta memberikan manfaat pengasihan bagi pemakainya berbagai manfaat tersebut menjadikan cincin Sulaiman sebagai sarana spiritual yang sangat cocok untuk dimiliki para pengusaha, pemimpin, dan pejabat benda bertuah kelima sebagai benda penarik kekayaan adalah jimat pelarisan jimat pelarisan merupakan solusi praktis untuk melariskan dagangan mendatangkan pelanggan, dan memperlancar serta melipat gandakan pendapatan usaha yang semula sepi akan ramai dikunjungi pelanggan jimat pelarisan adalah sarana spiritual yang sangat cocok digunakan oleh semua orang yang menekuni berbagai bidang usaha benda bertuah ke enam, yang sering dipakai sebagai benda penarik rezeki dari segala penjuru adalah, mustika pesugihan putih mustika pesugihan putih merupakan sarana pesugihan berwujud batu bertuah yang memancarkan energi kekayaan mustika pesugihan dibuat melalui proses panjang yang meliputi ritual pengisian energi dan meditasi dimana memakan waktu hingga berhari-hari pada tanggal dan bulan tertentu tujuan pengisian energi ini adalah untuk menghimpun dan mengerahkan segenap energi alam semesta sebelum kemudian memfokuskannya kepada fungsi kerezekian dan kekayaan kemudian fungsi tersebut diisikan ke dalam batu mustika pesugihan sebagai sumber kekuatan untuk memanggil energi kekayaan dari segala arah dan segala sumber benda bertuah ke tujuh dan sering dipakai sebagai benda penarik rezeki adalah penglarisan jabal nur penglarisan jabal nur merupakan suatu azimat yang memiliki khasiat jimat sebagai sarana tingkat tinggi untuk mudah menarik minat konsumen atau pembeli jimat ini juga bisa melariskan usaha, bisnis, maupun dagangan anda sehingga segala macam usaha yang sedang anda tekuni akan membawa banyak berkah dalam kehidupan anda kemudian benda penarik rezeki kelompok kedua adalah benda biasa yang dipercayai akan bisa mendatangkan keberuntungan lima benda ini dikatakan akan memiliki daya penarik aura kekayaan apabila diletakkan di dalam dompet benda biasa yang dianggap sebagai benda penarik rezeki yang pertama adalah cermin kecil berbentuk bulat menurut primbon jawa cermin bulat merupakan simbol cokro manggilingan yang memiliki makna filosofis yaitu bahwa hidup adalah suatu perputaran, kadang di bawah kadang di atas cermin bulat mempunyai kegunaan khusus yaitu bisa membuat pemiliknya untuk selalu introspeksi diri walaupun hal ini sering dianggap mitos namun ternyata dengan menyimpan cermin bulat di dalam dompet bisa memberikan sugesti positif kepada pemiliknya sehingga akan memicu semangat untuk bekerja lebih giat benda biasa yang kedua dimana dianggap dipercaya sebagai benda penarik rezeki adalah uang kuno dengan menyimpan uang kuno di dompet dipercaya akan bisa membuat pemiliknya mengingat kembali bahwa rezeki atau penghasilannya tempo dulu masih ada di dalam dompet hal tersebut diharapkan akan membawa sugesti bahwa rezeki yang didapat tempo dulu dan sekarang ada kesinambungan sehingga dalam mencari rezeki akan semakin semangat dan lancar benda biasa urutan ketiga yang dipercaya sebagai benda penarik rezeki ampuh adalah batu giok kitab primbon jawa menyebutkan bahwa batu giok diakini bisa menyimpan energi positif dan juga bisa menarik rezeki dari segala arah serta akan membawa keberuntungan dengan menyimpan batu giok di dalam dompet maka aura yang tenang dan sejuk akan terpancar dari pemiliknya hati dan pikirannya juga akan selalu tenang dengan demikian diharapkan rezeki akan senantiasa mengalir lancar kepadanya benda biasa yang keempat yang sering dianggap sebagai benda penarik kekayaan adalah foto keluarga dengan menyimpan foto keluarga dalam dompet akan menimbulkan keinginan si pemiliknya untuk selalu membahagiakan keluarganya apabila kita sedang malas bekerja lalu kemudian membuka dompet dan melihat foto keluarga maka diharapkan akan muncul semangat untuk bekerja selain itu dengan menyimpan foto keluarga di dalam dompet bisa menjadi tanda bahwa Anda sangat menyayangi keluarga dan dari perasaan kasih sayang itulah yang akan mendatangkan rezeki bagi Anda dan keluarga dan benda biasa urutan terakhir yang sering dipercaya dapat menjadi benda penarik rezeki adalah potongan kuku dan beberapa helai rambut orang tua kita menurut Primbon Jawa hal tersebut akan membawa keberuntungan dimana seolah-olah kita selalu disertai dan direstui doa dari orang tua sehingga dalam melakukan segala sesuatu entah itu pekerjaan apapun akan selalu terasa mudah dan dilancarkan demikianlah ulasan mengenai pengunci gaib energi dan aura kekayaan yaitu melalui 12 benda penarik rezeki menurut Primbon Jawa Kuno semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu lancar dan berlimpah rezekinya amin selamat menikmati